Meningkat ini, kita sebagai dokter, apalagi saya endocrinologist, itu selalu khawatir nih, ini bagaimana pasien-pasien kita yang diabetes nih, karena pasien saya hampir semua diabetes ya, gitu. Jadi, diabetes kita tahu itu faktor resiko utama pasien-pasien COVID yang mortalitasnya maupun koperabilitasnya menjadi meningkat. Ya, selain hipertensi, yang nomor satu, nomor duanya itu diabetes, kalau di beberapa negara, angka-angkanya, termasuk di Indonesia. Jadi, orang-orang yang diabetes itu mudah terkena COVID, kemudian lanjutnya lagi yang juga nggak enak, kalau sudah terkena COVID, pasien diabetes itu mudah terkena komplikasi. Jadi, pasien-pasien yang di ICU itu banyak diabetes, karena mereka memiliki gaya tahan tubuh yang tidak sebaik pasien-pasien yang bukan dengan diabetes, gitu ya. Ditambah lagi, pasien diabetes itu rata-rata usia lanjut, plus dengan komorbiditas yang lain, misalnya dengan hipertensi, obesitas, dan lain-lain ya, dengan kolesterol, gitu ya. Ya, tadi sudah saya sebutkan, faktor resiko yang paling tinggi, siapa saja yang mudah terkena COVID itu ternyata adalah hipertensi nomor satu. Tapi, ternyata pasien diabetes itu hampir semua juga dibarengi dengan adanya hipertensi. Jadi, dobel-dobel nih pasien diabetes kita nih, dok ya, untuk mudah terjadinya COVID, mudah terkena risiko COVID, sudah ada diabetes, hipertensi, usia lanjut lagi, ya, itu dobel. Nah, pada masa-masa saat ini yang sedang digembar-gembarkan pemerintah, kita berusaha untuk mulai beraktifitas kembali. Memang mungkin kita nggak tahu sampai berapa tahun ke depan apakah akan benar-benar normal dan bisa beraktifitas seperti dulu lagi, rasanya saat ini kita nggak bisa mimpi ke sana dulu, mengingat kasus kita masih tinggi ya. Nah, bagaimana nih jadi nih pasien-pasien diabetes kita, masa disuruh di rumah terus ya, kan nggak mungkin juga gitu, mereka udah mulai aktivitas. Karena itu, bagaimana cara meningkatkan mereka supaya tidak terketular infeksi, meningkatkan imunitasnya, ya nutrisi. Nutrisi itu memegang peranan yang sangat penting, ya. Jadi, gimana nih supaya pasien kita diabetes aman, bisa tetap aktivitas, bisa mulai keluar rumah, nutrisinya seperti apa, ya. Kita tahu nutrisi itu pada pasien diabetes apalagi memegang peranan penting, ya. Selain tadi untuk diabetes sehari-hari, apalagi pada masa COVID ini nih, imunitasnya harus baik nih. Setelah kena pun jangan sampai masuk ke komplikasi. Jadi, nutrisinya harus bagus, ya. Ada satu studi di Cina, itu prevalensi malnutrisi pada pasien-pasien COVID, ya apalagi yang usia lanjut, itu sampai 50 persen. Itu sangat besar, ya. Terutama pada pasien-pasien diabetes. Kemudian juga studi lain pada ESPEN, itu usia tua yang memiliki comorbiditas, salah satunya adalah diabetes, itu harus dilakukan screening dan assessment malnutrisi, ya. Kalau sekarang mungkin hanya pada pasien-pasien, apa namanya, geriatri aja, assessment ini atau screening ini, sekarang usia lanjut dan diabetes itu langsung di screening, ini malnutrisi atau enggak, gitu ya. Pada malnutrisi, kita, jadi bukan hanya mikir yang gizi kurang, tapi juga yang gizi lebih, obesitas, itu ternyata memberikan prognosis yang lebih buruk pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, kalau tadi sudah dikatakan nutrisi itu penting, kenapa? Karena ternyata diabetes itu kan terkait dengan penurunan sistem imun, ya. Baik yang seluler maupun yang humoral. Sehingga kalau kita bisa meningkatkan sistem imunnya, ya diharapkan pasiennya juga tidak terlalu mudah terkena COVID, gitu ya. Jadi, caranya adalah tadi dihitung dulu nutrisinya, kalorinya berapa, kemudian baru kita lihat komposisinya. Nah, komposisinya, kalau kita lihat saat ini, usahakan komposisinya itu adalah komposisi yang benar-benar seimbang, kemudian jauhi yang tinggi lemak tidak jenuh. Jadi, usahakan kalaupun lemaknya lemak yang tidak jenuh. Kalau lemak jenuh, yang tinggi gula, tinggi karbohidrat, itu diusahakan akan dikurangi-kurangi karena akan makin meningkatkan risiko terjangkit infeksi dan meningkatkan mortalitas, ya. Nah, bagaimana diet bisa mempengaruhi imunitas? Karena dengan diet tinggi lemak jenuh, itu ternyata menurunkan pertahanan tubuh terhadap infeksi virus. Jadi, ya kalau kita ada tahu lemak jenuhnya tidak bagus, ya jangan banyak-banyak yang lemak jenuh, gitu ya. Kemudian tinggi lemak, ya secara umum lemak, itu menyebabkan infiltrasi makrofa, itu terutama yang keparu, apalagi kita bicara COVID, ke alveoli terutama, itu akan semakin tinggi. Kemudian juga makin tinggi karbohidrat dan lemaknya, itu akan makin tinggi sitokin-sitokin pro-inflamasi. Kemudian tinggi rendah karbohidrat, itu ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa ternyata bisa menurunkan sitokin-sitokin yang pro-inflamasi, ya. Nah, diet sehat ini seimbang ini penting, apalagi kita sudah mulai meminta pasien kita untuk aktivitas hari-hari, sehingga masyarakat ini perlu diberikan informasi-informasi yang jelas, yang seperti apa yang dibolehkan, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi dari WHO, walaupun ini secara keseluruhan, bukan hanya untuk diabetes saja, tetapi saya rasa ini sangat baik untuk diaplikasikan kepada pasien-pasien diabetes kita. Jadi, yang pertama ini karena mungkin terlalu kecil, ya, jadi saya sebutkan saja di sebelah kanannya, yang ini itu mengatakan bahwa pasien-pasien kita untuk secara umum, ya, sebenarnya bukan hanya pasien saja, makanlah makanan yang segar dan bukan makanan olahan, ya, itu usahakan setiap hari seperti itu makanannya. Kemudian minum air yang cukup, kurangi garam dan gula, kurangi juga asupan lemak dan minyaknya, dan juga hindari makan di luar. Nah, mungkin ini agak sulit nih untuk orang-orang seperti saya yang tidak bisa masak, ya, dan tidak ada embak, jadi curhat, ya, itu kita perlu menghindari makanan di luar, gitu. Jadi, kalaupun memang terpaksa harus makan makanan dari luar, seperti saya, kita usahakan sekali tetap makanan-makanan yang sehat, ya, gitu ya, dan dalam rangka COVID-nya, kalau bisa jangan makanan-makanan yang mentah, ya. Dan yang terakhir juga diangkat oleh WHO adalah, kalau diperlukan, perlu ada dukungan counseling secara dari sisi psikologisnya. Nah, tadi, kalau kita lihat makanan segar, salah satunya yang diangkat adalah di sini buah, sayur, kemudian kacang-kacang polong, kemudian gandum, biji-bijian, ya, berasnya, beras merah, misalnya, kentang, singkong, ubi, dan lain-lain, ya, itu adalah makanan-makanan yang disarankan untuk diperbanyak, gitu ya. Selain itu, protein tentu, daging, ikan, telur, susu juga harus. Kemudian, kalau memang mau memilih sayur mentah dan buah segar, saya sangat harapkan Bapak-Ibu menyarankan ke pasiennya adalah sayur mentah yang memang diolah sendiri, gitu ya. Jangan beli, kemudian sayurnya masih sayur mentah, karena kita tidak yakin dengan kebersihannya. Nah, kalau kita mau masak sayur, ya, juga nggak mentah-mentah banget, kan, ya, kita misalnya mau dimasak itu, tapi jangan lama-lama, supaya kandungan serbisi yang kita inginkan itu masih tetap ada dan masih fresh, gitu ya. Kemudian, kalau menggunakan buah atau sayur kaleng, hindari produk-produk yang banyak garam atau gula, ya. Ini pun kalau perlu banget, ya, ini makanya dikargian di bawah. Kalau tadi kita bilang dari WHO juga bahwa minum harus cukup, itu sekitar 8-10 gelas per hari, ya. Sangat penting dalam menghindari pasien-pasien kita untuk terjadinya dehidrasi. Apalagi kalau gulanya makin tinggi, itu kan kualiuri, ya. Pasiennya gampang kencing, gitu. Jadi, dehidrasi itu sangat, sangat ringan pada pasien-pasien yang gulanya masih belum terkontrol dengan baik, sehingga minumnya harus cukup, ya. Kemudian di rekomendasi yang berikutnya tadi adalah kurangi asupan lemak dan minyak, ya. Jadi, pilih makanan lemak yang tidak jenuh, yang tadi sudah disebutkan, gitu. Dan kalaupun pada daging-dagingan juga pilih daging yang tidak berlemak, gitu, ya. Nah, kalau mau milih daging, silakan diedukasikan daging kalau bisa, kalau suruh milih, pilih yang lebih, pilih dagingnya yang daging putih, misalnya ayam, gitu, ya, ikan, gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun, walaupun milih daging merah yang nggak ada lemaknya, tetap kadar lemaknya biasanya yang merah itu lebih tinggi dibanding yang putih, sehingga putih lebih direkomendasikan. Kemudian, daging olahan itu kalau bisa nggak usah, karena banyak garamnya, banyak lemaknya, dan banyak gulanya juga, gitu, ya. Kalaupun harus memilih produk susu, itu silakan pilih yang rendah lemak, yang low GI, dan juga, apa tadi, karbohidratnya yang lepas lambat, ya. Susu-susu sekarang sudah banyak yang ditunjukkan untuk diabetes, ya. Dihindari juga lemak trans, ya. Makanan olahan tuh banyak mengandung lemak trans. Kemudian, ada bukti juga mengatakan bahwa konsumsi lemak tajetak jenuh, ternyata bisa menurunkan komplikasi kardiometabolik, ya. Jadi, udah diabetes jangan sampai kena jantung. Jadi, ikuti yang tadi lemak-lemaknya, ya. Nah, garam dan gula ini juga, jangan sampai mereka nggak konsumsi garam sama sekali, gitu. Karena nanti juga hiponatremi juga ada masalah lagi. Jadi, tetap ada konsumsi, tetapi 5 gram saja, 1 sendok teh untuk 1 hari, ya. Kemudian, bumbu-bumbu mesti seperti kecap, itu juga masih boleh. Jadi, jangan sampai pasien diabetes itu, jangan pakai garam banyak-banyak, karena ada hipertensinya, misalnya, ya. Nggak boleh sama sekali pakai garam, kecap, nggak boleh. Ya, nggak juga, nanti kasihan. Mereka nggak makannya, tapi dikurangnya aja. Kemudian, asupan yang tinggi, kadar gula seperti jus, buah, gitu ya. Banyak sekali pasien-pasien yang salah persepsi, mereka minum jus buah. Padahal sebenarnya dengan minum jus buah, itu artinya buah yang masuk bisa sampai 3-4 buah, dan itu terlalu banyak. Sehingga akhirnya gulanya menjadi terlalu besar, ya. Jadi, disarankan untuk dimakan aja. Jangan diminum, jangan bikin jus banyak-banyak, gitu, buahnya. Ya, sebagai slide yang terakhir, selain yang tadi sudah disebutkan nutrisi-nutrisi, harus adekuat, dan lain-lain, ada hal-hal lain yang juga harus ditekankan pada pasien-pasien diabetes, yaitu minum obatnya harus sesuai ditunjuk, ya. Ada yang memang harus dikurangi dosisnya, ada yang harus dinaikkan karena stres, ya, sehingga gulanya naik, gitu. Dan itu tidak sedikit pasien-pasien saya yang gulanya menjadi naik gara-gara COVID ini, gitu ya. Kemudian, diusahakan untuk monitoring lebih sering, ya. Kalau punya alat gula darah, silakan dilakukan lebih sering. Dan pasien diminta tetap aktif. Karena itu, dengan adanya dari pemerintah juga, sudah mulai bisa beraktifitas pelan-pelan, ya, itu silakan pasien-pasien mulai kembali aktif. Jangan disuruh di rumah terus. Walaupun di rumah terus, tetap harus aktif olahraga juga tetap, gitu ya. Dan yang juga paling penting ini, yang selalu digadang-gadang oleh pemerintah juga, dan juga kita tentu sebagai staff medis, yaitu cuci tangannya sering-sering. Jadi, percuma kita makan sayur semacam, tapi karena tangannya nggak cuci tangan, akhirnya enak juga, gitu ya. Jadi, cuci tangan itu adalah satu hal yang krusial, termasuk dalam kata-kata nutrisi. Ya, ini kesimpulan saya, bahwa diabetes adalah merupakan salah satu faktor risiko utama dari sisi mortalitas dan juga morbiditas pasien-pasien yang terkena COVID, ya. Kemudian, status nutrisi, terutama pada pasien diabetes, itu memegang peranan penting. dalam kejadian infeksi COVID-19 pada pasien-pasien, dan juga perkembangan keparahan. Terima kasih. Seimbang dan juga sehat, ya. dalam perangka untuk menjaga... selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih untuk Dr. Wisma atas paparannya yang sangat menarik. Semoga teman-teman, ini sudah banyak yang bertanya, nanti kita simpan dulu ya dok setelah pembicaraan kedua. Kita lanjut, pembicaraan kedua adalah Dr. Rita Ramayulis, DCN MKES. Beliau adalah ahli gizi dan konsultan kesehatan, ketua umum Indonesian Sport Notitionist Association, pengurus DPP Persagi, Persatuan Gizi Indonesia, menulis berbagai buku gizi dan kesehatan, salah satu dosen di berbagai perguruan tinggi di Jakarta, dan berbagai aktivitas sosial yang sangat banyak yang diikuti. Juga penghargaan-penghargaan, salah satunya adalah Indonesian Award 2019, kategori pemerhati autoimun terbaik. Karena beliau juga pemerhati autoimun. Untuk topik Dr. Rita adalah strategi perencanaan makan pada penyandang diabetes selama pandemi COVID-19. Kepada Ibu Rita, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Dr. Endang, kasih PTM dari Dinas Kesehatan DKI, kemudian Dr. Bismillah, narasumber kita yang pertama, dan kemudian seluruh panitia yang telah bekerja keras dari beberapa waktu kemarin ya, untuk uji coba dan lain sebagainya. Dan tentu kepada semua peserta webinar, yang katanya sudah mencapai lebih dari 2.000 peserta, luar biasa sekali. Nah baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dr. Bismillah tadi, pembuka untuk terapi medisnya, saya lebih kepada tips atau tips pratikalnya, bagaimana penata alasanan atau bagaimana edukasi kita terhadap pengaturan makanan pada pasien diabetes. Boleh kita lihat slide yang pertama. Panitia akan bantu nanti untuk setelah. Ya, sembari menunggu panitia untuk screen star materi, Bapak-Ibu, peserta seminar semuanya, saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita berbicara tips mengenai tips praktikal untuk pengaturan makanan penderita diabetes atau diabetes, tentu kata kuncinya adalah bagaimana kita membuat respon insulin itu tidak terlalu tinggi yang berasal dari makanan yang diberikan. Kita ketahui bahwa beberapa kelompok makanan itu sebagian besar akan menghasilkan glukosa pada hasil akhir metabolismenya. Nah, glukosa inilah tentu yang akan menentukan apakah respon insulin itu menjadi tinggi, atau respon insulin itu sedang, atau respon insulin itu rendah. Nah, tentu saja respon insulin yang semakin rendah, itu akan membuat tata laksana gisinya semakin baik. Ya, mari kita lihat tentang slide ini. Ya, ini adalah tip praktikal dalam merencanakan diet untuk diabetes. Boleh kita lanjutkan. Next. Ya, ini biodata saya, kita lanjutkan lagi. Boleh di next lagi. Nah, ini para webinar semua, ini yang saya katakan tadi. Bahwa kalau kita melihat beberapa jenis makanan berikut ini, bahwa sebagian besar kelompok makanan kita, itu hasil akhir metabolismenya di dalam tubuh adalah menghasilkan glukosa. Nah, glukosa inilah yang akan menentukan apakah respon insulin itu menjadi tinggi, atau tidak. Mari kita lihat dua jenis makanan ini. Yang pertama itu adalah pisang, yang kedua adalah roti. Dua-duanya menghasilkan sisa metabolitnya, hasil akhir metabolitnya adalah glukosa. Tetapi kalau kita melihat jumlah glukosa yang ada di pembuluh darah kita berbeda. Ketika makan pisang, itu lebih sedikit dibandingkan ketika makan roti. Karena memang jumlah kandungan karbohidrat di dalam pisang dan di dalam roti itu berbeda. Tapi tidak semata-mata jumlah, tetapi ini salah satu pendekatan kita adalah mengenai jumlah karbohidrat tadi. Jadi, tata alasana pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengkurangi jumlah karbohidrat pada yang diasuk oleh seorang diabetes. Nah, ketika bicara tentang jumlah karbohidrat, kita bicara tentang yang disebut dengan karbing, atau kita meng-cutting karbohidrat dari makanan. Boleh kita lanjutkan slide-nya? Nah, prinsip yang paling praktis ketika kita meng-cutting karbohidrat atau memotong karbohidrat, itu kita bisa melakukan perhitungan jumlah gramasi. Jadi, artinya bahwa kalau misalnya 100 gram karbohidrat, itu mengandung karbohidrat lebih kurang 40 gram, maka kita harus meng-cutting karbohidrat ini. Nah, Bapak-Ibu, untuk meng-cutting karbohidrat, tentu ada aturannya. Nah, aturan yang kita pakai adalah menggunakan satu serving karbohidrat yang setara dengan... Kita lanjutkan bahwa satu serving karbohidrat itu setara dengan 15 karbohidrat. Jadi, di sini maknanya adalah kita mencoba menerjemahkan karbohidrat, makanan sumber karbohidrat itu menjadi sebutan, menjadi satu kerbing. Nah, kenapa kita menggunakan satu kerbing? Karena satu kerbing itu setara dengan 15 gram karbohidrat, dan itu setara dengan sangat cocok disesuaikan dengan satu unit insulin, ataupun oral, obat yang diberikan secara oral untuk seorang penerita diabetes. Jadi, ini sesuai untuk respon insulin yang diberikan mikser oral, ataupun melalui insulin tadi, terapi insulin. Nah, kalau kita berikan contoh seperti ini adalah ketika seseorang membutuhkan kalori 1500, nah, Bapak-Ibu tadi perhitungannya sudah disampaikan oleh Dr. Bisma, ketika dapat kita hitungkan kalorinya, misalnya 1500, kita akan mengambil range karbohidrat di sana, dimulai dari 45% sampai 65%. Nah, nanti kalau ditanya pemilihannya, apakah saya akan mengambil 65 atau mengambil 45? Itu nanti disesuaikan dengan bagaimana baik tidaknya respon insulin si penerita diabetes tadi. Saya ambil contoh adalah kalau kita mengambil 60%, maka kita dapatkan nanti karbohidratnya, kalorinya, itu adalah 900 kilokalori. Jadi, 900 kilokalori inilah yang boleh kita berikan dalam bentuk karbohidrat. Ketika kita terjemahkan ke karbohidrat, itu dapatnya 225 gram karbohidrat. Nah, tadi saya katakan bahwa 1 kerbing adalah 15 karbohidrat. Jadi, kalau 225 gram karbohidrat yang hanya boleh dikonsumsi oleh diabetes ini, berarti itu setara dengan berapa kerbing? Nah, kita bagi saja, 225 dibagi 15, berarti itu 15 kerbing. Jadi, artinya si diabetes ini hanya boleh makan karbohidrat, itu setara dengan 15 kerbing. Nah, 15 kerbing ini adalah yang akan kita bagi Bapak-Ibu ke dalam pola makan satu harinya. Kita bagi sebagian ke sarapan, ke snack pagi, ke siang, ke snack siang, kemudian malam dan snack malam. Nah, saya mencoba membagi, sarapan itu diberikan 3, tapi makan siangnya 4,5 lebih tinggi, makan malamnya disamakan dengan sarapan, lalu kemudian snack pagi, snack siang, dan snack malamnya kita berikan 1,5. Nah, terkait dengan jumlah frekuensi makan, tentu lebih banyak frekuensinya akan menjadi lebih baik untuk respon sulit itu tadi. Nah, dengan skema ini, Bapak-Ibu, maka hal yang menurut kita semua adalah apa sih atau berapa sih jumlah kerbing pada makanan. Jadi, kita harus mengenal kerbing pada makanan. Jadi, ini konsep awal, selanjutnya kita akan mengenal. Boleh lihat slide? Ya, next. Nah, kita akan mengenal makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, saya katakan tadi ada beberapa kelompok makanan. Yang pertama adalah kelompok makanan karbohidrat kompleks. Kita ketahui bahwa satu penukarnya mengandung 40 gram karbohidrat. Saya berikan contoh, kalau satu piring nasi sedang atau 100 gram nasi, itu ada 40 gram karbohidrat. Kalau ditanya, berarti satu piring nasi itu berapa kerbing? Berarti lebih kurang adalah 2 sampai 3 kerbing. Kita harus jadikan dia satu kerbing. Kalau memang pagi hari itu jatahnya ada 3 kerbing, kita bisa berikan 2 kerbing dari nasi. Mungkin satu kerbing lagi adalah dari protein nabati yang juga mengandung karbohidrat. Nah, kita lihat yang kedua, jumlah karbohidrat yang tertinggi pada kelompok kedua adalah pada buah-buahan. Nah, buah-buahan itu satu penukarnya itu mengandung 12 gram karbohidrat. Saya berikan contoh, satu penukar papaya itu adalah 110 gram. Berarti 110 gram papaya itu adalah 12 gram karbohidrat. Nah, kalau dia satu kerbing berarti berapa gram papaya? Berarti tentu lebih dari 110 gram. Karena 110 baru 12 gram karbohidrat. Satu kerbing adalah 15 gram karbohidrat. Nah, kelompok ketiga yang tinggi juga kandungan karbohidratnya itu adalah kelompok karbohidrat sederhana. Seperti gula pasir, gula aren, dan madu. Nah, Bapak-Ibu, khusus untuk kelompok ini tidak kita hitung dalam bentuk kerbing. Kenapa demikian? Karena ini memang tidak dianjurkan untuk diberi dalam bentuk tunggal. Jadi, yang gula pasir, gula aren, karbohidrat sederhana ini, yang definisi gula yang dimunculkan oleh WHO termasuk di dalamnya adalah sari buah, juga madu, itu tidak boleh diberikan dalam bentuk tunggal, tidak boleh diberikan menjadi bentuk makanan, tetapi boleh sebagai campuran bumbu. Jadi, kalau misalnya kita mengolah sayur rodeh, supaya rasanya tidak terlalu tajam pasirnya, supaya ada rasa manisnya, kita bisa menambahkan gula pasir sebagai bumbu. Dan itu pun tadi Dr. Wisma sudah katakan, yaitu sebesar 5% dari energi total yang boleh bersumber dari karbohidrat ini. Jadi, kalau hanya 5%, kalau untuk orang yang kebutuhannya 2000 kilokalori, itu hanya sekitar 25 gram. Nah, 25 gram itu adalah 2 sendok makan. Dan itu hanya boleh ditambahkan sebagai bumbu atau tambahan pemanis pada karbohidrat komplek dalam jumlah sedikit 3 dalam bentuk minuman. Kita lanjutkan lagi. Next. Makanan lain yang mengandung karbohidrat. Susu. Susu adalah urutan keempat yang karbohidratnya tinggi, yaitu sekitar 10 gram karbohidrat. Tapi susu tidak disebut sebagai gula, karena laktosa yang ada di dalam susu itu adalah asli di dalam karbohidrat itu. Jadi, bukan sengaja ditambahkan. Nah, kalau 1 takar susu, 10 gram karbohidrat, berarti 1 gelas susu itu belum 1 kerbing. Itu baru 2 per 3 kerbing. Jadi, kalau seorang diabetes makan 1 gelas susu, kemudian 1 lagi dia makan snek kapan, kita tinggal hitung aja itu udah berapa kerbing. Kalau jatahnya pagi adalah 3 kerbing misalnya. Nah, Bapak-Ibu selanjutnya adalah proteina batin. Itu juga mengandung karbohidrat. Tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah, kemudian kacang hijau, itu untuk 1 penukarnya mengandung 70 gram karbohidrat. Jadi, kalau dia menjadi 1 kerbing, misalnya seorang diabetes mengkonsumsi 1 potong tahu, dia baru setengah kerbing. Kalau dia mengkonsumsi 2 potong tahu, yang satunya itu adalah 100, lebih kurang 110 gram, atau tempe 1 penukarnya 50 gram, dia makan 2 potong tempe, berarti 2 kali 50 gram, baru dia dapat 1 kerbing. Nah, selanjutnya adalah yang mengandung karbohidrat, itu kelompok sayuran. Nah, menariknya, di kelompok sayuran ini ada sayuran tipe A yang karbohidratnya diabaikan. Jadi, boleh dimakan set sukanya si penderita diabetes ini. Nah, kemudian kalau tipe B, itu masih ada 5 gram, dan tipe C masih ada 10 gram. Itu pun belum sejumlah 1 kerbing. Nah, ini kita kenali dulu. Baru kita bisa menghitung kerbing. Ini kita terjemahkan ke dalam menu 1 hari seorang diabetes. Next. Nah, sekarang saya coba bantu. Nah, tapi ini saya nggak jelaskan 1 persatu karena waktu kita nggak lama, kan slide bisa diperoleh oleh peserta. Saya udah coba bantu susurin kerbingnya. Nanti kalau kita melayani diabetes, pelayanan pada seorang diabetes, memang seharusnya daftar kerbing ini ada pada panduang kita. Jadi, kalau saya suka, saya tempel pada buku yang untuk melayani seorang diabetes. Jadi, saya punya daftar itu. Jadi, tinggal gampang menariknya. Nah, seperti misalnya, satu kerbingnya nasi, itu seperempat gelas. Gitu lah, contohnya. Jadi, satu kerbingnya kentang itu setengah buah. Jadi, kalau seorang diabetes itu mengkonsumsi kentang satu buah, dia berarti sudah mengkonsumsi dua kerbing. Jadi, kalau satu kerbingnya itu baru setengah buah. Nah, kalau mie, itu sepertiga mie kering yang kita suka beli mie instan atau mie yang biasa, sepertiganya itu satu kerbing. Kalau dia makan mie-nya itu satu porsi yang dia beli, itu dia sudah mengkonsumsi dua setengah kerbing karbohidrat. Kira-kira seperti itu. Nanti Bapak-Ibu bisa baca sendiri, nah, seperti kranker itu dua keping, itu satu kerbing. Dua keping, kranker yang tanpa gula, itu dianggap satu kerbing. Nah, seperti roti. Satu lembar roti, itu satu kerbing. Jadi, kalau kemudian kita pakai dua, itu sekian. Nanti tinggal bisa dilihat. Lanjut. Nah, gramasi yang saya tuliskan pada bawah gambar, Bapak-Ibu, itu adalah integrasi batang-batang. Nah, semua pandungan karbohidratnya ini adalah satu kerbing, yaitu 15 gram karbohidrat. Next. Nah, kemudian ini satu kerbing makanan yang bersumber pada protein abati, susu, dan buah. Saya juga sudah hitungkan. Tinggal nanti dicek saja, dibikin daftarnya, memudahkan kita untuk meng-assess kebiasaan makan seorang diabetes. Jadi, kita kadang-kadang melihat, seorang diabetes ini cenderung pernaikan kadar glukosa darahnya tinggi setelah makan pagi K atau siangka. Kita lihat, apakah di sana kerbingnya berlebih atau tidak. Jadi, menganalisis, meng-assessnya adalah dari jumlah kerbing. Kemudian, menginter, tensinya juga dari jumlah kerbing. Lanjut. Nah, ini adalah sayuran yang saya katakan tadi. Kita harus mengenalkan sayuran tipe A kepada seorang diabetes. Kenapa demikian? Bapak-Ibu, ketika karbohidratnya di-counting, kita tahu bahwa karbohidrat di-counting berarti berat bahannya menjadi lebih rendah. Kalau berat bahannya menjadi lebih rendah, tentu tidak bisa memberikan rasa kenyang. Nah, kalau rasa kenyang tidak didapat oleh seorang diabetes, tentu dia akan mencari kompensasi pada makanan lain. Ini akan merusak diet. Sehingga kita harus memperhatikan rasa kenyang itu dan kemudian juga membantu glukosa dari makanan itu di serapnya bertahap adalah dengan mengandalkan sayuran tipe A. Ini adalah sayuran tipe A seperti tomat, ketimung, jamur kuping, labu air, selada, lobak, dan koyong. ini makan sayuran yang bisa dikonsumsi dalam jumlah seberapapun si diabetes mau sampai dia memberikan rasa kenyang karena tidak mengandung energi. Energinya sangat bisa diabaikan. Jadi, ini menjadi penyeimbang untuk indeks kemudian untuk memberikan rasa kenyang juga dan juga sebagai sumber micronutrient yang sangat baik. Lanjut lagi slide-nya. Nah, secara lebih mudahnya Bapak Ibu, mungkin secara pendekatan personal kita memang hitung kerbing. Tapi kalau kita berbicara secara kelompok pada kelompok diabetes tentu akan sulit kalau kita menghitung kerbing satu persatu unit kerbingnya dia. Maka kita mempunyai yang disebut sebagai piring makan model T. Ini adalah penata laksanaan diet yang diterjemahkan pada piring makan untuk diabetes yang dikeluarkan oleh Direkturat PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mereka mengeluarkan bentuk piring makan yang kita sebut sebagai piring makan model T. Bapak Ibu coba lihat. Dalam satu piring itu ada huruf T. Nah, huruf T itu berada pada tengah. Nah, jadi ada tiga ruang kosong di sini. Ada ruang kosong pada bagian atas yang sangat lebar. kemudian sepertiga ruang kosong ada di seperempatnya ada di sebelah kiri dan seperempatnya ada di sebelah kanan bawah. Nah, ini penempatannya adalah seperti di sebelah kiri bawah itu adalah untuk karbohidrat kompleks. Apa saja karbohidrat kompleks boleh masuk sana. Jadi, maksudnya itu tempat yang akan diisi oleh nasi, nasi merah, oleh kentang, oleh mie, itu tempatnya di sana. Jadi, kalau selama ini ada yang meletakkan mie pada bagian atas tentu salah. Jadi, banyak kan yang mengatakan bahwa kalau mie pakai kuat dianggap sayur. Tentu tidak. Itu bagian dari karbohidrat kompleks. Letaknya sebelah kiri. Jadi, jumlahnya sudah jelas. Hanya sekian space-nya. Nah, di sebelah kanan yang seperempat bagian bawah sebelah kanan itu adalah untuk proteinnya. Nah, protein itu hewani nabati atau nabati dua-dua. Tapi kalau hewani dua-dua tidak dibenarkan. Nah, jadi hanya boleh salah, apa namanya, hewani satu nabati satu atau nabati dua-duanya hewani dua-dua tidak dibenarkan karena akan ada komplikasi kepada kolesterol. Nah, ketika yang bagian atas itu, Bapak-Ibu, itu kata kuncinya. Ini sangat berbeda dengan piring makan kita biasa yang merupakan isi piringku yang dibagi menjadi empat bagian. Nah, yang di atas itulah kita akan mengisikan kelompok sayur. Nah, di situ akan kita letakkan sebagian itu adalah sayuran tipe B dan C yang mengandung energi. Tapi sebagian lagi ruangannya itu adalah yang tipe A. Inilah yang akan membuat nanti satu saji makan ini akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama, akan memberikan respon insulin menjadi lebih rendah karena dia akan membuat karbukosa yang dihasilkan akan masuk secara bertahap ke dalam darah kita. Lanjut. Nah, kemudian yang saya katakan tadi, selain kita melihat jumlah, tadi jumlah karbohiter harus menjadi perhatian kita pertama kali. Perhatian kita kedua selain jumlah, frekuensi jelas dikatakan. Frekuensi 6 kali makan itu jauh lebih mampu mempertahankan kestabilan kadar glukosa darah dibandingkan hanya 2 kali makan walaupun total kalorinya sama. Jadi, seorang diabetes sama-sama mengasup 1500 kcal tapi dengan frekuensi yang lebih rendah dia akan menyebabkan kadar glukosa darahnya menjadi tidak terkontrol. Jadi, ini butuh perhatian. Makanya tadi saya bagi menjadi 3 utama kemudian menjadi 3 selingat. Next. setelah jumlah, setelah frekuensi, ada hal lain yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, yaitu indeks glicemic. Banyak klien saja yang sudah terlatih dengan kerja, dengan jumlah karbohidrat, tapi suatu ketika masih ada respon peningkatan kadar glukosa darah yang tidak baik. ternyata pemilihan bahannya lebih, walaupun jumlah karbonya sama, tapi indeks glicemic, respon karbo yang dihasilkan, glukosa yang dihasilkan oleh makanan juga bisa berbeda di tubuh kita. Ini disebut sebagai indeks glicemic. Jadi, indeks glicemic itu adalah respon glukosa darah terhadap makanan ini dibandingkan dari gula murni. Seperti tadi yang saya katakan dengan glukosa murni yang itu nanti terdapat pada suprosa dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita ketahui makanan mana yang mempunyai respon indeks glicemic yang baik. Yang baik, tentu yang rendah. Kita lihat pada yang saya ingat merah, itu kalau makanan super karbohidrat seperti misalnya nasi, roti, mijagun, itu 80. Itu termasuk tinggi. Tapi kemudian kalau direbus dengan rendaman air, IG-nya turun. Tapi kalau digoreng, IG-nya naik. Jadi, teknik pengolahan juga sangat menentukan IG. Jadi, IG ini ditentukan oleh bagaimana karbohidrat yang terkandung di dalamnya, lalu ditentukan juga oleh teknik pengolahan. Dan ditentukan juga oleh padu padan makanan itu. Next. Nah, sekarang, seberapa pentingnya indeks glicemic diperhatikan? Fakta menunjukkan orang-orang yang bisa memperhatikan indeks glicemic makanan itu akan mengalami perbaikan kontrol glicemicnya, sehingga menjaga risiko terjadinya komplikasi diabetes meritus. Next. Ya, ini Bapak-Ibu. Kita sudah tahu standarnya. Kalau yang dikatakan high indeks glicemic itu yang nilainya 70 ke atas. Yang medium 55 sampai 69, yang low itu 54 ke bawah. Bapak-Ibu bisa lihat jenis makanannya di samping kiri itu tadi. Nah, maka kemudian gambarnya di sebelah kanan, ini terjemahan dari yang high indeks glicemic. Bula, tadi kita sudah sepakati, bula tidak diberikan dalam bentuk tunggal, hanya ukuran pemberi rasa yang jumlahnya hanya 5% dari energi total. Kemudian, roti putih, nasi putih itu termasuk indeks glicemic tinggi yang mempengaruhi kadar bukosa darah. Mie dan pasta mempengaruhi kadar bukosa darah. Nah, kalau dikatakan bahwa kita sudah menghitung jumlah karbohidratnya, sudah sesuai, tapi masih juga kadar bukosa darahnya tidak terkontrol, maka kita akan mengganti seluruh makanan yang mengandung karbohidrat yang sama dengan indeks glicemic yang tidak mempengaruhi kadar bukosa darah. Jadi, saatnya nanti kita mengganti nasi putih ke yang lain. Saatnya mengganti mie dan pasta ke yang lain. Saatnya mengganti tepung terigu ke jenis yang lain yang tidak mempengaruhi kadar bukosa darah secara cepat, tetapi jumlah karbohidratnya sama. Next. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenali pemanis ini tadi, mengenal pemanis dulu. Bapak-Ibu, untuk pemanis, kita mengenalkan tadi dikatakan bahwa kalau gula tadi sudah jelas tidak boleh diberikan ke seorang diabetes, berarti dia hilang manisnya. Jadi, kalau serogannya hidup menjadi tidak manis, karena tidak bisa mengkonsumsi yang manis-manis. Nah, tetapi, manis itu tidak berarti juga glukosanya akan tinggi. Mari kita lihat. Ada pemanis nutritif yang mengandung energi dan dia mempengaruhi kadar glukosa darah. Ini yang tadi saya katakan, yang contoh gula pasir, gula aren, madu, sirup, gula merah, yang jenis itu ada glukosa, ada flosa, ada skrosa, itu yang tidak boleh. Tetapi, ada pemanis nutritif, dia mengandung energi juga, tapi dia tidak mempengaruhi kadar glukosa darah. Tapi, ada juga pemanis yang non-nutritif, jadi tidak mengandung kalori, juga tidak mengandung kadar glukosa darah. Banyak jenisnya. Nah, kita harus bijak dalam memilih ini, Bapak Ibu. Seperti misalnya pemanis nutritif yang mengandung energi, ada beberapa yang sudah saya rekap. Nah, ada satu yang unik, saya menemukan isomaltulosa, itu dia mengandung energi, dia mempengaruhi kadar glukosa darah, tapi mempengaruhi tidak seperti glukosa, tidak seperti fructosa, karena dia memberikan efek yang berbeda. Efeknya apa? Ternyata, dia menyuplai energi tadi sangat lambat, bertahap sekali. Bahkan dikatakan isomaltulosa ini bisa menyuplai energi mencapai 3 jam. Jadi, artinya kalau kita mengkonsumsi suatu produk untuk diabetes atau mengusung makanan, dari makanan sulit kita dapat, karena dia bagian terkecil dari jenis karbohidrat yang lain. Sehingga memang susah kita dapat dalam jumlah banyak. Nah, ketika kita dapatkan konsumsi yang cukup, dia memberikan rasakan yang lebih lama. Jadi, memuntungkan seorang diabetes untuk disiplin dalam pengaturan pola makannya. Nah, kalau pemanis nutritif yang mengandung energi, tapi tidak mempengaruhi kadar gluposadara banyak jenisnya. Ada sorbitol, manitol, siditol, matitol. Tapi, dari jenis yang saya baca, yang rasanya paling enak memang sorbitol. Tentu rasa menjadi pertimbangan juga. Makan itu bergizi kayak apapun, kalau rasanya nggak enak, juga hidup itu nggak enak. Dan dia tidak menunggu rasa pahit. Dan dia tidak memiliki efek negatif. Nah, kalau yang non-nutritif, itu ada sakar, rinsiklamat, aspatannya pintar-pintar Bapak Ibu karena banyak yang memberikan efek samping. Yang saya lingkar, sukralosa, itu tidak memberikan efek samping. Dan kalau dipanaskan pun manisnya tidak menjadi pahit. Panisnya pun tidak hilang. Nah, gula stevia jelas, itu alami berasal dari tumbuhan stevia. Nah, jadi, nanti kalau Bapak Ibu memilih produk yang cerdasnya, yang mempelajari jenis-jenis gula itu. Kita lanjut lagi, next. Ya, dimajukan ke depan. Nah, setelah mengenal pemanis, kita tadi melihat ke yang nasi putih, roti putih yang saya katakan tadi, karbohidratenya sudah sesuai aturan. Tapi, respon insulinnya tetap negatif, tetap tidak baik. Maka, kita harus memilih indeglikemik yang rendah. Nasi putih bisa diganti nasi merah, indeglikeminya lebih rendah. Roti putih bisa jadi roti dandu. Nasi putih bisa kekentang, bisa kejagung, bisa kekot. Nah, ini adalah pilihan berikutnya. Jadi, setelah memperhatikan jumlah kribohidrat, frekuensi, masih juga belum baik responnya, kita lanjut ke indeglikemik. Nah, setelah ini, next. Nah, kemudian baru kita coba mengenal serat. Jadi, indeglikemik identik dengan adanya kandungan serat di dalamnya. Seperti tadi, roti gandum, kenapa indeglikemiknya tinggi? Karena dia juga mengandung serat lebih tinggi. Nah, mengenal serat sendiri, kita mengenal adanya serat air, yang mempengaruhi kekadar glukosa darah yang membantu respon, yang membuat glukosa darah menjadi lebih baik. Itu adalah yang larut air. Kalau yang tidak larut air, lebih kepada volume efesensi. Nah, untuk yang larut air pun banyak jenisnya. Ada pektin, seperti ada pada kulit apel, kemudian gam, mencilages, mencilages itu tidak terlalu banyak terdapat di makanan, kemudian inulin. menarik tentang inulin, Bapak Ibu. Inulin ini, memang dia serat yang sifatnya prebiotik. Memang semua serat itu, inulin lebih bersifat prebiotik. Jadi, artinya kalau dia bersifat prebiotik, dia mampu mempertahankan jumlah mikrobiota dalam usus kita. Nah, ini kan salah satu gerbang imunitas kita pertama yang bisa meningkatkan estimulasi sistem imunitas kita. Nah, ini menjadi perhatian penting ketika masa pandemik ini. Dan dia, inulin ini mengandung energi, tetapi tidak mempengaruhi kadar glukosa daerah. Nah, ini juga cara cerdas kita untuk memilih produk-produk yang sekarang banyak. Kita melihat jenis serat apa yang dimasukkan di dalamnya. Lanjut. Nah, terakhir ini adalah tentang pandemik kita ini tadi. Nah, ini hanya tentang imunitas yang terkait dengan makanan. Bapak Ibu, imunitas kita itu kan sistemnya banyak sekali. Nah, yang saya lingkar-lingkar itu itu dekat sekali dengan makanan yang kita konsumsi. Tadi Dr. Bisma sudah jelaskan di awal, nutrisi menjadi penting untuk diperhatikan ketika masa pandemik pada seorang diabetes. Pada semua sebenarnya, tapi hari ini kita bicara tentang yang diabetes. Kita lanjut. Saya sudah coba kelompokan, next, kelompok makanan, Zagizi, yang memang akan mempengaruhi imunitas tubuh kita. Boleh lanjut, next. Next. Di sini, saya menggambarkan Zagizi imunitas. Ini adalah Zagizi yang wajib terpenuhi ketika masa pandemik ini. Kalau tidak, akan membuat penurunan sistem imunitas. Yang menariknya, saya katakan adalah ketika kita mengambil protein saja, makanan kelompok protein, kita sudah mendapatkan 5 Zagizi yang berperan untuk imunitas. Kita dapat protein, kita dapat vitamin A, karena vitamin A ada di makanan sumber protein, kita dapat zinc-nya, kita dapat Zagizi-nya, kita dapat vitamin A. Sudah ikut. Tapi pertanyaannya adalah protein yang mana dulu? Karena tadi Dr. Risma juga sudah katakan, lemah jenung hati-hati untuk imunitas tubuh kita, apalagi lemah trans. Gitu ya. Nah, jadi protein mana yang akan kita pilih? Nah, di sini menjadi pemilihan kita bahwa protein yang kita pilih harus protein yang rendah lemah. Nah, kemudian pada sayur dan buah, itu juga terkandung vitamin C, kemudian beta-karoten, dan kemudian juga probiotik untuk mikroflora positif, maka pemenuhan sayur dan buah menjadi hal penting. Dan tidak boleh ada pergantian sayur dengan buah. Jadi tidak benar kalau dikatakan, tidak suka sayur, ganti buah saja tidak. Demikian karena bergantungan glukosa yang sangat berbeda. Untuk memastikan kecukupan sayur dan buah bagi sumber mikromitrian tadi untuk imunitas, kita menggunakan plat yang piring makan model T tadi. Memastikan, kalau itu kita lakukan tiga kali dalam sehari atau dua kali dalam sehari, maka kita sudah menjamin kebutuhan zat ini terkandung. Next. Nah ini yang saya katakan protein dengan tepat. Bapak Ibu mari lihat. Protein abadi hanya tiga gram lemak dan lebih cenderung kalau lemaknya jenisnya tidak cenderung. Kemudian ayam tanpa kulit, ikan, makanan lau, putih telur, hanya dua gram lemak. Semakin sedikit kandungan lemaknya, tentu dia semakin membantu sistem imunitas kita lebih baik. Nah semakin tinggi seperti ayam dengan kulit, bebek, kornet, kuning telur, sosis, ini tidak menjadi rekomendasi kita pada saat ini. Walaupun kemudian hitungan protein proteinnya tercukup, tapi cism ada yang tinggi lemak tidak bisa diberikan. Jadi kita tetap harus konsen pada kemenuan protein dan kita utamakan adalah yang mengandung lemak lebih rendah dan jenis lemaknya juga tidak jenis. Seperti ikan, itu lemaknya adalah tidak jenis. Lanjut. Nah kemudian mengenai yang mikroflora usus. Nah di sini dikatakan juga bahwa ini bisa menjadi tambahan dalam seorang menu diabetes tadi. Jadi saya selalu sarankan ini untuk menungkapkan imunitasnya. Kita bisa masukkan untuk sumber proteinnya pemilihannya pada yogurt. Nah Bapak Ibu, susu yogurt yang tidak tambahan gula, dia tidak termasuk dalam kategori gula yang kita masuk. Jadi definisi gula itu adalah susu, yang memang ditambahkan gula, susu rasa coklat, susu rasa stroberi, susu rasa panila, itu mengandung gula. Jadi nanti boleh membaca label dengan tulisan sugar dari suprosa. Itulah yang kita masuk dengan gula. Tapi susu yang tanpa tambahan gula itu hanya sekitar 10 gram karbohidrat. itu bisa. Atau yogurt yang plain, yang kental, tidak ada tambahan gula, itu bisa menjadi menu-nya seorang diabetes. Tapi jangan lupa, pemberian yogurt probiotic harus dilengkapi dengan probioticnya. Simbiotic harus terjadi. Kenapa simbiotic terjadi? Kalau ini terjadi, baru mikroflora yang akan melindungi gerbang pertanian pertama untuk menghampan masuknya virus batari dan lain sebagainya, serta menstimulasi kerja saudara putih akan terjadi dengan baik. Perkembang pihakannya menjadi lebih baik. Nah, terakhir adalah Bapak Ibu rempah. Dulu kita tidak pernah membahas rempah harus dalam minuman dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mari lihat, olahan zaman dahulu nenek moyang kita itu seluruh masakan pakai rempah. Contohnya seperti kayak rendang saja. Rendang itu rempah yang akan masuk ke dalam bumbu rendang itu sampai sebanyak. Karena saya orang Padang tahu betul cara pengolahannya. Tapi sekarang semua menggunakan bumbu instan. Maka saat kita, saya kembali mengatakan bahwa rempah harus ditinggalkan dikonsumsi. Jadi, pada teknik pengolahan makanan seorang diabetes di masa pandemi itu kita ajarkan bagaimana dia memasukkan rempah. Gampang saja. Misalnya seperti bikin bening bayang. Jangan lupa masukkan selembar kunyit, dua lembar kunyit ke dalam. Kemudian memasak apa saja. Masukkan ke dalam serik. Agak banyak dikeper-keper-keperat masukkan ke dalam. Itu upaya kita dalam teknik pengolahannya. Itu membantu peningkatan asupan zat di kekimianya. Memang di kekimianya adalah bukan zat yang harus dia mempunyai nilai fungsi lebih. Nah, kalau ini tidak bisa kita konsumsi maka baru kita olah dalam bentuk minuman. Tapi ingat, tidak boleh ada penambahan gula di dalamnya. Kecuali pemanis-pemanis non-nobritif tadi. Itu dengan tulian yang bijak. Lanjut. Nah, saya kira demikian. Ini adalah tempat saya praktek. Lanjut. Nah, ini buku-buku saya. Buku terbaru adalah tentang gaya hidup antivirus sudah bisa didapat di e-booknya Gramedia. Itu buku yang ke-36. Dan Pak Ibu yang ingin diisi praktis bisa follow IG Instagram saya. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Novi. Mohon maaf jika waktunya terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rita. Terima kasih Ibu Dr. Wisma. Sangat menarik sekali. Ini banyak sekali chat yang masuk untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi mengingat waktu mungkin akan kami pilih beberapa saja, dok. Ini mohon izin bertanya dari Ibu Farah Nuri Anissa Sarjana Gizi MPH. Ijin bertanya untuk perhitungan kebutuhan energi. Sebaiknya memakai berat badan indeks atau berat badan aktual, ya dok. Mengingat ada faktor koreksi status gizi. Takutnya ketika memakai berat badan indeks kemudian ada pengurangan dari faktor koreksi status gizi apa tidak berisiko hipoglycemi. Itu dok. Terima kasih. Baik. Saya mungkin ya berat badan kalori ya. Iya, dok. Jadi mungkin pertama koreksi istilahnya dulu kali ya dok. Bukan berat badan indeks tapi berat badan ideal. Jadi kalau berat badan ideal itu memang bukan berupa range ya. Dia berupa satu angka di mana satu angka ini nanti akan ada dikaitkan dengan kebutuhan yang perindividual. Nah, memang semuanya ini sudah dalam perhitungan sehingga ini diharapkan tidak menyebabkan hipoglycemi. Tadi berat badan ideal atau berat badan apa? Aktual ya? Aktual, dok. Aktual ya. Kalau berat badan aktualnya maaf ya katakanlah sampai 100 gitu. Nanti takutnya jumlah kalorinya terlalu besar gitu. Cuman memang pada pasien-pasien yang baru datang pertama kali untuk edukasi gizi mungkin nanti kita bisa tambahkan. Jadi kalau misalnya kalau dihitung-hitung kebutuhan dia sehari-hari itu ternyata dia makanya bisa sampai 3.4000 kalori sedangkan kalau kita hitung sebenarnya dia cuma butuh 1.900 berarti kan kita harus menghilangkan sekitar 2.000 kalori. Itu berat buat pasien itu kalau kita pakai kalau kita pakai kalorinya dia yang biasanya gitu ya. Jadi dikurangi pelan-pelan sampai akhirnya dia terbiasa juga dengan kalori yang memang sudah kita hitung pas sebenarnya buat dia. Jadi jangan kalau dia biasa 4.000 terus Bapak ini sebenarnya cuma 1.700 langsung kita cut sebesar berarti 2.300 kalori. Nanti masanya nggak balik ke kita. Nggak bakal sanggup gitu. Kalau berita gimana pengalaman ya Bu kalau yang memang biasa pasiennya obese kan memang mereka pasti banyak kalori ya sehari-harinya. Padahal perhitungan kita cuma jauh di bawah itu. Diapain tuh Bu? Ya. Nah baik saya Tama sebenarnya sudah cukup lengkap dari Dr. Bisma tetapi memang dalam perhitungan kalori seorang diabetes kita menggunakan ada 3 cara. Yang pertama kita menggunakan berat badan ideal tadi. Tapi kalau kita menggunakan berat badan ideal tapi IMT-nya ternyata tidak normal maka kita akan melakukan koreksi. Nah koreksi itu bisa kita mulai dari berapa kino kalori apakah kenaikan koreksinya atau koreksi penurunan. Tapi kita juga bisa menggunakan berat badan sorry kita menggunakan berat badan ideal berarti kita tidak makan koreksi. maaf. Nah kalau kemudian kita melakukan berat badan aktual berarti kita kita melakukan koreksi. Koreksinya bisa kenaikan bisa penurunan. Tapi ada juga caranya adalah kita tidak menghitung-hitung total kalori itu. Karena kita tahu kadang-kadang orang itu gemuk itu makannya waktu dulu banyaknya sekarang ini dia sudah tidak seperti itu tapi lemak di dalam tubuhnya sudah tidak bisa kebakar lagi. Itu banyak kasus seperti itu. Sehingga yang kita lakukan adalah langsung melakukan assessment kebiasaan makan dia dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Setelah kita assessment kita dapatkan angkanya misalnya oh 2000 kilokalori. Lalu kita lihat distribusinya lalu kemudian kita lihat bagaimana riwayat kenaikan kadar glukosa darahnya maka kita lakukan modifikasi per bagian waktu makannya itu tadi. Dengan nyempurnakan kembali jumlah karbohidratnya. Jadi kita mulai kurangkan karbohidratnya itu misalnya kita coba kurangkan sekian gram 100 gram dulu atau berapa itu nanti kita hitung lagi. Nanti akan kita lihat karena penatarasana seorang pasien pasien diabetes itu kalau di gizi itu kan gak bisa sekali datang. Dia harus kembali lagi dalam waktu minggu depannya sampai dia benar-benar mendapatkan berat memadai yang dia punya. Jadi seperti kan ada tersebut tadi bahwa berat badan ideal itu range benar misalnya range-nya 50 sampai 55. Nanti seorang diabetes bisa memadainya itu di 54. Maka itulah berat dia yang sesungguhnya yang harus dia capai. Jadi beda-beda kalau dia 55 saja langsung respon karbohidratnya naik. Tapi dia 54 bagus. Tapi dia 50 langsung anjlok hipotekin. Maka kita juga harus menghasilkan nanti berat badan memadai yang baik untuk seorang kriar kita ini. Maka memang pendekatannya sangat personal. Saya kira demikian Dr. Bismarck. Terima kasih dong jawaban yang sangat menarik. Untuk penanya dari Amarizki Rizka Putra bagaimana menghitung kebutuhan nutrisi pasien COVID-19 yang memiliki penyakit komorbilitas diabetes terutama ginjal untuk Dr. Wisma. Terima kasih. Jadi tadi memang sudah disebutkan sudah disinggung sedikit ya. Kenapa saya juga tadi ngasih contohnya itu adalah ginjal karena memang dietnya ginjal itu kan spesifik. Jadi tadi kalau dikatakan diet diabetes itu proteinnya sekian, karbohidrat sekian, lemak sekian nah itu nggak berlaku lagi kalau pasiennya sudah ada komplikasi yang memang memerlukan diet khusus. selain ginjal misalnya ada sakit cirosis jadinya dietnya mengikuti sakitnya yang itu jadi diet hati kalau ginjal yang paling ditekankan itu adalah proteinnya semakin banyak diberikan protein pada orang yang sudah gagal ginjal nanti semakin banyak yang keluar lewat ginjal albumin urinya makin banyak dan itu akan makin mudah menyebabkan kerusakan pada ginjalnya sehingga yang perlu ditekankan adalah proteinnya bisa dikurangi kalau secara normal itu sekitar 0,9 sampai 1,2 berarti kalau untuk orang yang diabetes dengan gagal ginjal itu bisa dikurangi sesuai derajat atau stadium dari gagal ginjalnya misalnya dia sudah stage 4 mungkin proteinnya sekitar 0,8 atau dia benar-benar stage 5 dan belum cuci darah itu silahkan pakai 0,7 0,8 tergantung dengan seberapa besar kebocoran yang ada pada pasien tersebut tapi begitu dia sudah cuci darah sudah hemodialisis itu lebih longgar jadi dia bisa menggunakan target protein yang sama seperti orang-orang yang tidak ada sakit ginjal tapi tetap mesti dipantau juga ya kebocorannya berapa jadi kalau kita kasih pasien dengan gangguan ginjal kasih protein itu perlu dipantau berapa kebocoran dia dalam urinya dan itu berkala dilihat kalau ternyata makin tinggi berarti proteinnya kebanyakan kita turunkan lagi ini perlu seni banget memang dok karena nanti ada juga pasien diabetes ada gagal ginjal kemudian ada kaki diabetesnya ada ulkusnya ulkusnya lebar besar padahal ulkus itu kita perlu banget protein kalau enggak dia enggak sembuh tapi ginjalnya juga jelek nah itu benar-benar seni banget untuk terapi memang harus seni ya dok terima kasih dok ini mungkin untuk ibu rita tentang pertanyaan dari dokter budiman di pkc kemayoran dok bu update tentang beras sirataki ini bu mungkin minta mungkin lagi ini ya bu jadi banyak yang mengatakan itu untuk diet karena katanya nori bagaimana bu si sirataki ini kan salah satu bentuk serelia juga rumput-rumputan basicnya nah dia kandungan seratnya tinggi tapi karbohidratnya tidak ada jadi karbohidratnya itu bisa dibilang sangat rendah sekali jadi kalau kita mengkonsumsi itu kita paling hanya dapat seratnya kemudian sedikit vitamin seperti B1 tapi kita enggak mendapatkan karbohidrat tapi kita kenyang dan kita tahu itu juga bagian dari apa namanya dari kelompok yang kompleks jadi kita merasa itu mengisi lambung kita jadi kita merasa bagian makanan pokok kita itu saja kelebihannya nah ini paling senang disenangi menu ini oleh orang-orang yang memang mengecilkan jumlah karbohidrat kan ada kelompok tertentu yang dietnya itu karbohidratnya hanya 5% energi total kalau 5% energi total emang enggak bisa dapat karbohidrat sama sekali enggak bisa karbohidrat kompleks seperti nasi kenteng akan bisa dimakan orang nasi kenteng 40 gram karbohidratnya ini dia hanya 5% dari energi total karbohidratnya maka dia akan menggunakan silataki tadi tapi kalau untuk seorang diabetes hati-hati banget karena kan kita tahu kalau karbohidratnya sangat low dia hipo kalau terlalu tinggi dia hiper jadi kita enggak bisa pakai yang seperti itu kita tetap harus memberikan dia karbohidrat tapi bagaimana karbohidrat ini bisa membuat respon insulin itu menjadi stabil jadi itu yang kita jaga betul nah inilah yang kemudian nanti tarik ulur sampai kita menemukan satu pola yang khusus yang benar-benar spesifik untuk seorang klien kita jadi bisa aja tuh sama-sama dietitisi sama-sama nilai HBS statusnya sama kemudian karbohidratnya tapi pendekatannya bisa berbeda karena respons setiap orang itu juga berbeda terhadap makanan saya kira demikian terima kasih terima kasih bu Rita ini banyak juga boleh gak sekalian tuh masalah beras-beras ini banyak sekali ditanya pasien-pasien kita kalau tadi kan syirah kaki tapi yang sering oleh pasien diabetes beras berwarna beras hitam beras merah boleh gak sekalian dokter Rita gimana nih beras berwarna-warna ini kayaknya keren banget padahal kalau dari saya pribadi saya tidak terlalu menyarankan juga yang mahal dan manfaatnya juga kurang seimbang dengan harganya tapi dari pendapat dokter Rita gimana ya siap jadi kalau kita melihat seperti beras merah beras merah itu memang mempunyai serat lebih tinggi dari beras putih sehingga akan mempengaruhi indeks leukemik tentu bagus sebenarnya pilihan kita kepada beras ini tetapi memang beras ini gak enak kan saya katakan tadi bahwa kita juga sangat sulit memenuhi asupan seorang pasien ketika dia gak menyukai makanan itu sehingga kalau saya selalu melakukan porsi 4 banding 1 jadi 4 nasi putih beras putihnya 1 beras merahnya dimasaknya barengan sehingga beras merah yang satu satu pembanding itu bisa membuat indeks leukemik dari nasi putih ini menjadi lebih rendah walaupun sesungguhnya nasi putih aja kita makan itu gak apa-apa karena kalau piring makan moderatif pasti indeks leukemik seluruh menjadi rendah kan indeks leukemik ada nilai dari tunggal makanan tapi dinilai dari sekaligus dia masuk ke tubuh di cerna itu akan muncul indeks leukemiknya jadi campuran itu menjadi sangat penting nah mungkin Dr. Bisma yang saya gak setuju beras hitam itu beras hitam itu kan digadang-gadang indeks leukemiknya rendah tapi harganya luar biasa gitu ya nah ini nih ini yang kita harus cerdas juga jangan sampai kemudian mana nih untung-untungannya mana gitu benar indeks leukemiknya tinggi rendah tapi kita bisa capai dengan piring makan moderatif apakah kita paksakan pasien makan ini lalu harganya mahal gitu kan ya nah paling hanya sekarang ini kan sugesti-suggesti mereka itu muncul karena banyaknya informasi banyaknya media sosial yang menggadang-gadangkan functional food sehingga kemudian dia menganggap kalau udah makan itu psikologisnya udah aman gitu nah ini yang mesti pengetahuan lebih banyak kita berikan ke pasien saya kira demikian jadi kita sepakat nasi putih itu boleh ya boleh denger ya salah satu pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa nasi putih itu jangan dimakan sehingga banyak pasien-pasien saya yang datang akhirnya dengan turun berat badan yang begitu banyak dan juga akhirnya hipoplykemi gitu nah itu yang kita tidak harapkan jadi mungkin kita satu suara sepakat bahwa memang beras putih boleh oke udah kan ada-kana film maaf ya gak apa-apa dok saya juga ini banyak sekali soalnya teman-teman juga mungkin banyak yang seperti ini ya dok ya pertanyaan seperti ini karena nasinya lagi tren kan nasi warna-warni itu tadi ya dok beras merah beras ital gak ada nasi pink kalau ada nasi pink saya mau deh nah belum lagi ada nasi dingin ada nasi panas ya makanya ya saya selalu katakan tidak usah hal seperti itu terlalu dipikirkan yang dipikirkan adalah bagaimana jumlah karbohidrat yang masuk secara total indeglikemik dan kemudian padu-padan dengan makanan lain gitu ya coba bayangkan kalau nasi dingin yang gak baik kasih yang gak masih makan nasi sampai nasi kemarin loh yang dimakan yang hangat ya Allah baru mau ditanyakan ini Ibu soalnya banyak juga yang menanya ada beberapa ini bagaimana indeglikemik antara nasi dingin dan nasi panas tapi sudah dijawab dengan Ibu terima kasih memang ada teorinya memang ada teorinya indeglikemiknya untuk yang masih hangat dan baru matang itu lebih tinggi ya tapi rasanya sih tidak terlalu bermakna ya Duta Rita ya jadi kayaknya repot banget abis itu didinginin dulu supaya indeglikemiknya turun kemudian baru dimakan lagi rasanya dengan effortnya gitu gak sebanding gitu ya makan nasi juga kalau apalagi udah tua gak bakal satu ember aduh menarik sekali ini dokter Ibu Rita terima kasih banyak tapi ada satu penanya lagi karena ini dari Pulau Seribu dok boleh-boleh jauh iya jauh ya dok ya walaupun masih di Jakarta ya dok ya ini dari dokter Doris Candrawati Manulang di Pulau Harapan izin bertanya Ibu dokter dari Puskesmas Pulau Harapan beberapa pasien diabetes di tempat saya HbA1c-nya itu lebih dari 7 antara 8 sampai 12 usia penderitanya rata-rata di atas 35 sampai di bawah 77 tahun dengan terapi OAD kebiasaan makan mereka di sana memang banyak karbohidrat dan mengandung lemak kayak jenuh terus agak sulit menerapkan diet untuk seperti yang disarankan oleh dokter Wisma tadi gitu ya dok ya terus apakah tata laksana diet diabetes yang dokter paparkan dapat diterapkan untuk pengontrolan gura darah kuasanya ini dok sebulan atau 2 minggu terima kasih dok sebenarnya masalah sulit apa enggak itu tergantung dari dari mindsetnya si pasien ya kalau memang dia kita biasakan jadi ke dokter ke ahli gizinya ke dokter gizinya dikasih tahu nih ini komposisinya kira-kira seperti ini gitu yang bikin sulit itu kan karena tidak terbiasa karena sebenarnya yang kita kasih nggak susah ya berita ya itu makanan hari-hari kok gitu makanya kalau kita saya konsul ke ahli gizi dulu ya itu pada takut tuh nggak mau begitu udah dihitung saya sendiri ngerasain begitu dihitung banyak juga ya gitu ternyata banyak juga jadi bukan bukan makanan yang jadi cuma nasinya cuma 2 butir itu ya enggak juga gitu tetap banyak dan memang sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan jadi sebenarnya sih kalau mau gampang mungkin ya dok piring di bagi 4 gitu nah yang seperempatnya itu nasi yang setengahnya itu sayur-sayur yang seperempatnya lagi itu proteinnya mungkin dibiasakan begitu gampang itu bisa kali ya dokterita ya kalau gimana ngitungnya gitu susah ya udahlah begitu aja deh kan yang ada biasanya kita setengah itu yang nasi nah itu dirubah deh yang nasinya jadi seperempat yang seperempatnya dagingnya nah setengahnya itu dibuat sayur kalau bisa konsisten melakukan itu harusnya HbA1c-nya juga turun ya tentu dibantu dengan obat dan aktivitas fisik ya gitu jadi tadi saya seneng juga sih HbA1c-nya banyak yang antara 7-8 wah hebat juga gitu ya 2-8 maaf oh sampai 12 oh jangan kalau 12 ya memang saya tahu kemampuan untuk menangkal angsana diabetes di puskesmas itu sangat terbatas karena obatnya cuma dua kan ya cuma menangkortin sama suvenioria entah gelipen entah gelipen jadi kalau memang teman-teman ngerasa ini sudah waktunya di konsul karena nggak terkontrol dengan dua obat itu dietnya udah optimal aktivitas fisik sudah setiap hari konsul aja deh ya gitu konsul aja tapi sebenarnya dietnya nggak susah kok gitu jadi dokternya sendiri juga ditanamkan bahwa sebenarnya bisa nih pasien konsep itu yang kita masukkan ke pasien bisa kok pak gitu terima kasih dokter ini sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa jawab satu-satu ya dok karena waktunya juga sudah mepet menarik sekali soalnya pembahasan kali ini mungkin saya akan melacakan resumen sedikit ya dok dari dua narasumber kita hari ini adalah pengaturan makan disesuaikan dengan penyakit penyertanya perlu adalah pola untuk korsi makanan pada pasien DM agar tetap menjaga gulat darahnya stabil adalah perlunya adalah jadwal, jumlah dan jenisnya terus pola makan yang sehat mendukung tata laksana dan prognosis untuk pasien-pasien diabetes diabetes merupakan salah satu risiko utama morbiditas dan keparahan penyakit akibat COVID memasuki era new normal selama pandemi COVID ini masyarakat mulai kembali beraktifitas sehari-hari maka perlunya adalah nutrisi yang memiliki peran penting untuk mencegah tertularnya infeksi terutama pada penderita penyandang DM terima kasih terima kasih juga untuk tips pengaturan makan pada penyandang diabetes orang-orang yang dapat mengatur indeks glikemik dengan baik dapat mencegah risiko diabetes melitus untuk sebelum menutup acara ini mungkin saya memberi kesempatan untuk dua pembicara kali ini kesempatan pertama kepada Dr. Wisna sebagai pembicara untuk memberikan pesan-pesan buat teman-teman ini banyak sekali yang ikutan ada seribu lebih hampir dua ribu sangat antusias untuk kali ini karena pembicaranya memang pembicara yang aduh sangat menarik sekali terima kasih dokter silakan kepada Ibu Dr. Wisna pesan-pesannya baik terima kasih Dr. Novi ya saya senang sekali bisa berbagi inti yang akan saya berikan pada hari ini adalah pasien-pasien diabetes akan mulai kembali beraktivitas artinya kemungkinan teman-teman akan kedatangan lagi pasien-pasien diabetes ke poliklinik teman-teman jadi tolong diingatkan kembali agar bisa menjaga pola hidup sehatnya dan salah satu yang sangat penting adalah bagaimana bisa menjaga nutrisinya itu tidak mudah memang tetapi kita harus yakinkan bahwa dengan nutrisi yang baik itu akan meningkatkan daya tahan tubuh pasien-pasien kita jadi nanti bisa pas lagi kontrol selain obat-obatnya tolong edukasi nutrisinya ditingkatkan dok itu aja titipan saya dok terima kasih terima kasih nah memilih nah memilih makanan itu kan adalah perilaku nah seseorang itu bisa merubah perilakunya memang tahap pertama adalah pemahaman maka saya hanya titik pesan saja ketika menghadapi seorang diabetes jangan pelit ngomong karena ngomong itulah yang membantu dia untuk memahami situasi dirinya memahami tentang makanan semakin orang berpandangan positif terhadap suatu makanan maka semakin dia menyugainya semakin dia berpikiran negatif terhadap suatu makanan itu maka dia akan menjauhi makanan tersebut maka kita yang membangun bagaimana dia memandang positif terhadap makanan yang akan kita anjurkan dan bagaimana kita membangun pandangan negatif terhadap makanan yang tidak kita anjurkan saya kira demikian terima kasih terima kasih Ibu Rita terima kasih sekali lagi untuk Dr. Wisma dan Ibu Rita yang telah memberikan sharing pada hari ini ilmunya sangat menarik diskusi kali ini antusiasme dari teman-teman sangat banyak banyak chat pertanyaan yang tidak dapat terjawab satu pesan tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu semoga acara hari ini bermanfaat dan membawa berkah buat teman-teman sejawat semua terutama apa teman-teman yang di garda depan ya dok ya semoga webinar seri berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dapat meningkatkan kita kawasan dan penyemangat bagi teman-teman sejawat dalam upaya pelayanan kesehatan kemasyarakat khususnya pencegahan dan tata laksana penyakit tidak menular kita doakan bersama agar wabah COVID ini cepat berlalu ya dok ya dan kita tetap sehat semuanya sekali lagi terima kasih yang tak terhingga buat dua pembicara kami hari ini dan atas partisipasi teman-teman sejawat yang mohon maaf kami tidak dapat menjawab pertanyaan satu persatu untuk itu kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehidupan hari ini atas kekurangannya kami tutup acara ini bila hitofiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Dr. Gisma Dr. Rendang dan semuanya terima kasih terima kasih